Bagaimana kita bisa bertanggung jawab kepada Tuhan kalau kita tidak menjalankan perintah Tuhan? Bagaimana bisa jalankan perintah Tuhan kalau kita tidak betul-betul memahami? Katanya apa yang tidak pernah dilihat mata. Mana pekerjaan saya, saya minta, nggak dapat. Mana saya mau cari pacar, kok nggak dapat-dapat. Padahal ayat itu kan konteksnya bukan seperti itu, Pak. Kita tidak ingin menguasai firman, tapi kita ingin dikuasai oleh firman yang hidup itu, yaitu Tuhan Yesus. Tapi orang Kristen 40 tahun jadi orang Kristen. Alkitab nggak mengerti, teologi nggak mengerti, hal-hal dasar nggak mengerti. Lalu bagaimana kita bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Saya bilang, kamu kalau cari dokter, maunya dokter yang bagus. Iya. Cari sekolah kasih anak, maunya sekolah anak yang bagus. Iya. Kereja itu kekal punya urusan. Kamu kok main-main gitu. Menurut saya kita juga pernah menyandari ada danger bahwa kita jadi sombong, Pak. Bahkan juga yang paling aneh orang Kristen percaya Alkitab firman Allah tapi tidak baca Alkitab. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Anton, di dalam Truth and Love Podcast yang diselenggerakan oleh Gary Gubunjeruk. Pada saat ini kami akan berbincang-bincang dengan satu tema di dalam segmen bincang wawasan, yaitu temanya adalah jemaat awam mendalami Alkitab firman Tuhan dan juga teologi. Bersama saya Pak Glenn dan juga Pak Awi. Nah, saudara-saudara, teologi adalah sesuatu yang kedengarannya sangat seram, tetapi sebenarnya artinya sangat sederhana. Teos itu artinya Tuhan dan Logos itu artinya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Itu sebabnya tidak heran banyak teolog mengatakan bahwa setiap orang yang mengenal Tuhan, dia sudah berteologi. Apalagi kita tahu bahwa setiap orang mempunyai pemahaman tentang Tuhan, keyakinan tentang Tuhan, dan juga tentunya setiap orang, terutama di dalam agama-agama, memiliki yang namanya Kitab Suci. Nah, saya akan mulai dengan Pak Awi. Apa yang Pak Awi dalami selama ini? Karena saya orang, pegangnya orang Kristen, saya mendalami Kitab Suci saya, Pak. Jadi istilahnya, ya, seperti saya punya pemahaman, setiap orang, setiap kepercayaan pasti pengen mendalami Kitab Suci-nya. Mau dia agama apapun. Nah, saya tergerak untuk mendalami Kitab Suci karena saya merasa waktu itu di dunia saya, saya lihat waktu itu masih belum di-reform, saya lihat pergerakan gereja-gereja itu, ya, bahkan saya dianggap sebagai orang yang GKK, ya, Pak. Gereja keliling-keliling, katanya begitu. Jadi ganti-ganti gereja begitu. Dan saya lihat, ya, memang pemahaman yang disampaikan di gereja-gereja yang di luar itu, ya, teologinya nggak enak gitu loh. Maksudnya, ya, kita bukan yang ngejelekin, ya. Bipunya nggak punya dasar yang kuat, gitu, Pak. Jadi saya pengennya mendapatkan pemahaman yang lebih sejati lah, gitu, dari Kitab Suci. Itu sih, Pak, awal mulanya. Saya cuma pengen satu Kitab Suci saja yang saya pengen dapat dari Tuhan. Itu doa saya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa, saya bisa dapat pemahaman tentang satu Kitab dengan konteks latar belakang yang benar aja, gitu. Jadi permintaan saya cuma satu, betulnya gitu, Pak. Itu kerinduan saya sih, Pak, sebagai orang jemaah awam, gitu. Nanti saya kembali lagi, saya mau ke Pak Glenn dulu. Pak Glenn mempelajari teologi, membaca buku teologi. Ada, Pak. Ya. Apa yang Pak Glenn baca biasanya? Seperti tadi Bapak bilang, teologi ini ilmu tentang Tuhan. Jadi bagi kita orang Kristen, Alkitab adalah firman Tuhan, Pak. Jadi pegangan kita nomor satu tentu saja harus Alkitab. Kita selalu harus memulai dari Alkitab. Kemudian buku-buku lain apapun itu harus sebagai suplemen. Kita tidak membaca buku untuk semata-mata untuk mengamai Alkitab. Tapi Alkitab yang menjadi sumber primary, sumber pertama-tama. Kemudian kita kalau ada kesulitan baru kita mencari di buku-buku tambahan. Commentaries, study Bible, mungkin bahkan dictionaries, kamus bahasa-bahasa gitu, Pak. Jadi sebenarnya ini adalah berangkat dari Alkitab, ya. Karena kita percaya Allah ada dan Allah berfirman. Dan Allah berfirman melalui Alkitab yang kita percaya 66 buku ini adalah firman Allah. Sehingga kita mau mendalami, mau masuk ke situ. Jadi ini sebenarnya satu warisan yang luar biasa Tuhan memberikan kepada kita. Dan sayang sekali kalau orang Kristen tidak mau mempelajari Alkitab, ya. Kadang-kadang saya merasa heran bahwa orang itu kalau dia ahli di dalam bidang tertentu, dia mempelajari begitu banyak hal tentang bidangnya. Seorang misalnya paling simpel, dia punya toko sperpat misalnya. Dia selama sekian tahun dia memahami begitu banyak mengenai sperpat. Tapi orang Kristen tidak mendalami betul-betul apa yang mereka percayai, Allah yang mereka sembah dan kitab suci yang mereka percayai. Atau bahkan juga yang paling aneh orang Kristen percaya Alkitab firman Allah tapi tidak baca Alkitab. Apa yang Pak Awi selama ini pelajari dari Alkitab? Saya memang sudah seperti yang tadi saya bilang, saya kan minta Tuhan kasih saya satu kitab. Waktu itu di gereja saya ada seminar. Dan saya jatuh hati sama kitab Roma, petam seminar itu. Di mana di situ dikatakan Martin Luther mengatakan, kita bukan hanya harus mengenalnya kata demi kata, tapi harus menyembuhkan diri dengan surat ini sebagai roti harian bagi jiwa. Wah itu kalimat yang begitu luar biasa sama yang diberikan Martin Luther sama kitab suci itu. Begitu juga Calvin punya statement yang begitu tinggi ya. Dia bilang kalau kamu mengenal surat Roma ini dengan baik, pintu harta karun kitab suci yang terdalam sudah terbuka katanya gitu. Jadi hal-hal seperti itu ya yang bikin saya lebih ingin lagi untuk belajar. Nah akhirnya saya ambil, ya kalau di dalam akademis mungkin kita sebut, saya ambil jurusan surat jadinya. Jadi seminar itu tentang surat dan akhirnya saya memang mendalami surat. Dan saya benar-benar menjalani seperti yang Martin Luther katakan. Jadi saya setiap hari, setiap hari saya pasti menyembuhkan diri dengan surat. Dan karena saya tahu konteksnya, tahu latar belakangnya, jadi saya rasa menarik sekali Pak. Menarik sekali gitu. Memang surat Roma ini sangat luar biasa, karena kita lihat Agustinus bertobat melalui surat Roma, Martin Luther surat Roma, John Wesley pengantar surat Roma. Sehingga Filip Yance mengatakan bahwa surat Roma itu satu kitab yang berlimpah dengan anugrah. Sekalipun di antara surat Paulus salah satu yang paling berat. Tadi Pak Awi bicara mengenai konteks latar belakangnya itu apa maksudnya Pak? Sebagai orang awam, apa perlunya? Karena sebetulnya bahkan kita lihat ya pendeta-pendeta yang di luar aliran kita gitu ya. Bahkan itu mereka suka comotnya nggak berdasarkan konteks sama latar belakang. Makanya kadang-kadang kita melihat mereka teologinya bisa berubah-berubah. Saya pernah dulu di dalam gejah mereka, saya dengar gitu katanya semua orang akan bisa masuk surga. Ayah mana yang dia ambil? Saya bingung. Dia ambil, dia bilang semua orang akan bertekut-tutuk. Dia ambil dari Roma. Wah, saya bilang nggak bisa nih begini. Nggak semua orang bisa masuk surga. Nah, setelah saya jelasin pendeta itu, tahun depannya dia kotbal lagi. Dia bilang gini, dia bilang sulit sekali orang untuk masuk surga. Kok teologinya berubah lagi? Dia ambil dari mana lagi yang dikutip lagi. Nah, waktu itu saya nama adab bukaan dia di Filipi. Saya bilang di neraka pun, di bawah bumi pun ya, orang itu bertekut-tutut. Jadi, orang di neraka pun harus menyembah Tuhan sebagai yang mulia, yang berkuasa. Jadi, memang dia kadang-kadang makanya nggak tahu konteks atau belakang jatuhnya jadi begitu, Pak. Itu taksirah mereka jadi sering punya teologi yang agak bolak-balik lah, gitu. Jadi, artinya dia membaca Alkitab, tetapi dia tidak memahami konteksnya, tidak memahami latar belakang. Jadi, ayat itu langsung dibaca menurut pemahaman dia sendiri. Iya, jadi dikeluarkan dari konteksnya. Nah, itu yang orang sering nggak sadari. Dan kita bersyukur bahwa di zaman sekarang, Pak, ya untung aja Tuhan udah berkati kita dari saya dari sebelum-sebelumnya. Bayangkan sekarang zamannya YouTube, zamannya TikTok. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, begitu banyak mudanya kita jatuh kepada pengajaran aliran yang, ya, seperti dikatakan kitab suci diombang-ambingan oleh pengajaran zaman, ya, orang kalau kita nggak punya dasar yang kuat, kan. Jadi, maksudnya, Pak Wi, kalau orang awam itu tidak mempelajari baik-baik Alkitab, konteks, latar belakang, sebagainya, mereka akan jatuh ke dalam pengajaran yang salah, ya. Iya, Pak. Pasti, pasti. Kalau kita nggak berdasarkan konteks dan latar belakang, ya, kita baca Alkitab pun kita akan bosan. Karena, Pak, kita rasa baca Alkitab itu untuk ambil doktrinnya doang, tapi dia nggak tahu latar belakang. Pertama, dia akan bosan. Yang penting, Alkitab ngajar kita baik-baiklah. Hidup benar, gitu. Dia lama-lama kan baru bosan kalau dia nggak tahunya. Kedua, dia akan salah taksir, Pak. Itu yang berbahaya. Kalau dia tidak ada konteksnya, dia akan salah taksir. Itu yang terpaling berbahaya. Pak Kulin juga melihat konteks dan latar belakang sebagai hal yang penting? Sangat setuju, Pak. Gimana, Pak? Saya mau mengutip D.A. Carson. Katanya, teks without a context is a pretext for a proof text. Artinya apa itu? Teks Alkitab tanpa dibaca di luar konteks atau tanpa konteks menjadi alasan untuk proof text atau teks untuk mendukung, membuktikan presupposisi kita. Apa yang kita inginkan dari teks itu. Jadi, setuju dengan Pak Witt tadi, kita membaca Alkitab harus dengan cerdas ya. Harus mau, sama seperti kita membaca, pertama, seperti literatur yang lain. Kita harus tahu apa konteksnya, apa latar belakangnya, apa cerita dibalik ini. Misalnya dalam kitab, realnya, penulisnya siapa? Penerima suratnya, misalnya tadi Pak Witt, surat-suratnya siapa? Itu kita, Pak. Seperti juga Pak Anton suka dihot-bawot, misalnya di Petrus, itu Petrus sedang menulis kepada jemaat yang tersebar, yang ditindas, itu. Jadi kita lebih memahami ketika kita kemudian membaca di pasal-pasal selanjutnya tentang peneritaan, misalnya, bagaimana harus bertahan, kita lebih, seperti juga kitab Wahyu ya Pak, itu konteksnya, membantu kita memahami kelimpahan tadi, Pak. Sebenarnya, simple ya. Kalau kita ini bicara sama orang, kita kan ingin memahami dia dengan betul ya Pak ya. Mungkin dia punya pergumulan, latar belakang, supaya komunikasi itu kan jalan baik ya. Jadi ini sebenarnya simple. Karena apa? Karena bahasa dia, koneks dia, pikiran dia, itu kan berbeda-beda dengan kita. Kalau kita tidak memahami, kita akan keliru memahami dia. Kalau kita tidak memahami konteks latar belakang, dia lagi bercanda atau lagi serius nih, misalnya contohnya ya. Nah, apalagi dengan Alkitab yang kita berbeda secara sejarah, secara geografi, secara kebudayaan, kita memang mesti membaca paling sedikit ya di dalam konteks daripada ayat itu muncul di pasal itu dan seterusnya. Iya kan? Bagaimana Pak Alkitab? Ya, kalau orang tidak memahami konteks, saya kasih contoh ya. Kita kenapa paling banyak salah kutip dan salah menaksirkannya seperti apa yang tidak pernah dilihat oleh Matau, apa yang tidak pernah didengar oleh Teringat, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Itulah yang disediakan Allah buat mereka yang mengasih dia. Itu kan di Korintus 2 ayat yang ke-9. Nah, kalau kita tidak tahu konteksnya, latar belakangnya, itu sering dipakai. Itu yang paling nyata. Di dalam hal misalnya, orang mencari jodoh, mencari pekerjaan, ya, minta Tuhan sembuhkan, atau apapun lah. Ini, ini orang langsung suka mengklik janji. ini. Padahal, itu kalau bayangkan ya, itu ayat yang begitu menguatkan kita sebagai umat ya Pak ya, sebagai jemaat, sebagai umat Kristus ya. Tapi kita malah memarahin Tuhan kita. Kita memarahinnya kenapa? Tuhan, mana janji kamu? Katanya apa yang tidak pernah dilihat mata. Mana pekerjaan saya, saya minta, nggak dapat. Mana saya pacar, saya dapat, mau cari pacar, kok nggak dapat, dapat. Padahal, ayat itu kan konteksnya bukan seperti itu Pak. Nah itu salah satu berbahayanya kalau kita di luar konteks itu bisa patal. Kita bilang, ayat yang harusnya kita puji Tuhan, akhirnya kita marah-marahin Tuhan. Ayat itu berbicara apa? Tentang Kristus. Allah sudah menyediakan Kristus. Mana ada orang yang mau menyelamatkan Tuhan yang menyelamatkan umatnya, memberikan anaknya buat yang diselamati, udah yang diselamati malah ngoceh-ngoceh kepada Tuhan. Mana janji kamu? Tidak. Kalau kita tayar Tuhan, malah Tuhan kembali nanya kepada kita. Memang ada Allah seorang yang memberikan anaknya untuk menyelamatkan umatnya. Yang diselamati pun masih marah-marah lagi. Jadi, bayangkan berbalik 180 derajat ya Pak ya. Ayat yang begitu menyejukkan, begitu pengharapan, begitu menyegarkan menjadi ayat yang kita pakai untuk kekecewaan, putusannya. kita bisa lihat bahayanya sampai begitu besar yang gitu loh. Jadi, sebenarnya kalau kita memahami konteksnya latar belakangnya, kita menemukan ada rahasia yang luar biasa sebenarnya. Sehingga, tadi ya Pak Awi bilang, kita memuji Tuhan karena ini sesuatu yang dibukakan kepada kita kan. Pak Glenn, membaca konteks latar belakang, bagaimana biasa prosesnya? Saya ingin sama seperti Pak Anton bilang tadi, kita mulai dari paragraf, kemudian ke perikok mungkin yang lebih panjang, kemudian kitab itu. Tapi juga ada konteks keseluruhan Alkitab Pak. Bahwa Bible itu ada satu storyline. Jangan kita potong satu tadi, apalagi satu ayat ya, sangat matal ya, itu satu akhir dari rangkaian cerita yang begitu panjang. Dan pusat dari Alkitab itu adalah Tuhan Yesus. Jadi, begitu banyak janji dan kelimpahan itu, dan itu dalam konteks umat. Belum tentu dijanjikan buat pribadi lepas pribadi. Jadi, ada konteks covenant, perjanjian Tuhan dengan manusia, ada konteks kemuliaan Tuhan yang misalnya dinyatakan lewat penghakiman. Hal-hal seperti ini yang membantu kita memahami konteks lebih besar itu sehingga kita tahu posisi buku ini dalam storyline ini kira-kira ada di yang titik mana. itu membantu kita sangat membantu kita menurut saya Pak memahami dan mengingat selalu bahwa Injil dan bahwa Yesus itu adalah the whole of the Bible is about Jesus. Seperti itu Yesus bilang waktu kepada murid-murid di Emos itu Pak. Jadi, dengan pemahaman itu menurut saya akan mencegah kita dari jatuh kebanyak error yang tadi Pak. saya gini Pak saya sikir tambahan ini dalam hal pertama kali kalau kita mau tahu itu kita harus tahu gaya jandranya Pak gaya sastra gaya tulisannya jadi pertama kali kita mau tahu apa yang mau kita baca misalnya surat ya kita mesti tahu gaya sastranya jandranya apa kita disampaikan kepada kita dengan gaya jandra yang bermacam-macam misalnya di perjanjian lama ada hukum ada narasi ada masmur ada ansar ada kitab para nabi jadi cara membacanya juga beda-beda nah itu kadang-kadang pertama kali jadi kalau kita mau membaca kitab secara benar gitu ya berdasarkan konteks kita mesti tahu dulu Pak kalau simpelnya kayak gini puisi puisi kalau zaman novel dia akan dibacanya kan pasti beda Pak iya nah itu jadi pertama kali begitu kita mau baca kitab suci kita mesti tahu jandranya dulu itu pokok yang paling penting Pak menurut saya begitu sih Pak jadi Bapak Ibu saya ini mau ingatkan sekali lagi saya sedang berbincang-bincang dengan Pak Wilen dan Pak Awini orang awa jadi mereka bukan lulusan sekolah teologi mereka bukan orang yang adalah hamba Tuhan full time bukan mereka orang-orang profesional yang mempunyai pekerjaan tetapi kita melihat dari perbincangan pendek di depan ini mereka mempelajari sesuatu nah ini saya harap menjadi satu inspirasi bagi Bapak Ibu untuk kita juga memendalami firman Tuhan dengan benar dan bertanggung jawab mempelajari dengan baik nah dari tadi saya merasa bahwa kita sama-sama menuju kepada satu titik bahwa kita ingin bertanggung jawab ingin benar di dalam mempelajari firman Tuhan bukan mengikuti apa yang kita mau jadi kita sebagai orang Kristen ini mesti bertanggung jawab sebenarnya ya prinsip tanggung jawab ini kan hal yang common sebagai suami harus bertanggung jawab sebagai mahasiswa harus bertanggung jawab sebagai siswa harus bertanggung jawab guru, dosen, dan seterusnya jadi kita sebagai orang Kristen ini kita mesti bertanggung jawab dalam iman kita kita mesti mengerti apa yang kita percayai kita mesti mengerti apa yang kita baca jangan kita sembarang mengerti tadi Pak Gren bicara mengenai storyline of the Bible ya Pak Tong suka keseluruhan itu nah ini tujuannya apa dari perbincangan tadi adalah supaya kita bertanggung jawab dan benar di hadapan Tuhan nah ini panggilan pertama supaya di dalam penghakiman terakhir kita itu mempertanggung jawab apa yang kita percayai apa yang kita yakini nah ini Bapak Ibu sekalian saya mendorong kita untuk belajar pemahaman yang benar kenapa karena sebagai orang Kristen kita harus bertanggung jawab tidak berasakan perasaan kita tidak berasakan fenomena-fenomena dan seterusnya nah saya mau ke Pak Awi lagi Pak Awi tadi Bapak sudah bicara mengenai genre tadi Pak Glenn juga bicara mengenai konteks dan seterusnya apalagi Pak yang Bapak studi di dalam surat-surat khususnya misalnya untuk mendalami firman Tuhan karena saya percaya kalau kalau kita belajar itu kalau kita mau mendalam itu mesti runcing jadi kayak dokter itu misalnya spesialis jadi kalau kita sakit mata kalau kita ke dokter yang penyakit dalam kan kurang cocok jadi saya ya memang sih sudah cukup berumur juga sebetulnya baru mendalaminya agak telak dikit makanya saya himpah kalau anak muda yang lebih muda itu harus dari muda untuk buka hatinya untuk mendalami firman Tuhan jadi saya fokusnya memang sejauh ini surat Pak tapi surat itu pun cuma Rasul Paulus punya surat yang 13 itu jadi saya benar-benar fokus kepada suratnya Rasul Paulus dalam hal ini jadi belum ke Injil udah belum mendalam Injil sih belum Pak kayaknya waktunya itu loh kadang-kadang gitu jadi ya agak sulit baginya gitu apa yang menarik Pak Pak Awie dari surat-surat Paulus yang menarik ya saya kalau orang cuma baca Alkitab saya tahu orang cuma mau lihat isi surat yang tengah-tengahnya aja jadi itu makanya kurang menarik kalau kenapa kurang kenapa buat saya menarik ya karena saya tahu tujuan suratnya apa keadaan disananya seperti apa jadi kadang-kadang saya berpikir ya jarang orang kalau mau menekankan di pembukaan surat orang nggak bakal orang bakal skip itu baca pembukaan ataupun salam penutup orang nggak mau padahal hal-hal itulah yang bisa menjelaskan latar belakang surat di latar belakang surat yang biasa kita anggap ah kita lewatin aja lah gitu lah padahal disitu kita bisa lihat ya oh disitu ada semuanya saling berkaitan dari pembukaan surat jadi kalau kita lihat ada salam pembuka ada isi surat ada penutup ada salam penutup itu semuanya saling berkaitan jadi itu membuat saya menarik kenapa saya bisa 13 surat bapak tiap hari katanya menyibukkan diri betul tapi surat itu kaya sekali jadi kita selalu dapat aja gitu loh dan banyak ayat yang selalu seperti saya kadang-kadang saya pikir ya kok saya jadi begini ya kok kayak hambat hambat Tuhan bukan tapi kok banyak pelayanan kayak gitu nah muncul ayat yang di surat saya itu muncul di dalam pikiran saya hati saya semua dia bilang bukan kan maksudnya pikirkan hal-hal yang di atas di surat Filipi terus saya cari dan pikirkan perkara yang di atas terus itu saya ditegur juga ya benar juga utamakan pekerjaan di atas yaudahlah walaupun memang saya memang orang yang masih ya memang kayak seperti bapak bilang kita bukan hambat Tuhan tapi ya surat itu selalu menghidupkan kita dan saya sangat tertarik dan bahkan kalau bapak yang saya dapat kalimat-kalimat yang sangat menguatkan seperti Martin Luther bisa berkata bahwa surat Galatia itu adalah surat Galatia itu adalah istri saya dia bilang dari semua kitab suci yang ada di Raakitab dia paling mencintai kitab Galatia bahkan dia bisa bilang itu Katie saya karena istrinya Catherine jadi saya menikah dengan dia jadi Martin Luther pun punya hati yang punya sangat cinta kenapa dia bisa ngomong begitu nah padahal dia bertobatnya dari surat kita tahu ya Roma kan kenapa dia bisa bilang itu Katie saya sampai dia begitu mencintai surat Galatia itu padahal kita tahu ya surat Galatia itu gak semua orang suka karena surat Galatia itu panas pak jadi penuh dengan emosional jadi kok kenapa ya Martin Luther bisa bilang itu Katie saya saya menikah dengan dia dengan kitab suci yang terbaik itu ada alasannya saya percaya alasannya apa konteks karena di jaman dia itu jaman Martin Luther itu ada Injil Plus yang dilakukan di jamannya oleh gereja waktu itu jadi surat ini sangat cocok untuk mengatasi masalah di jamannya dia itu jadi memang konteks pak indah sekali jadi makanya surat Galatia mengkritik Yahudi Plus pak Injil Plus orang Yahudi membawa tambahan kepada ini makanya kita jadi mengerti karena apa kita tahu konteksnya jadi dari situ kita mengerti kelimpahannya yang luar biasa ini firman Allah Pak Glenn ada kitab yang menarik buat Pak Glenn dari pembukanya itu udah begitu mengagetkan gitu ya Pak pada mulanya adalah Logos ini langsung paralel dengan kejadian satu-satu dan seterusnya itu kristologinya begitu tinggi dan begitu banyak tapi bukan berarti mulus ya kita memahami ada hal-hal yang sulit kita pahami jadi perlu kita menggali dengan lebih hati-hati misalnya jelas di Juliana setelah Yesus setara dengan Allah tapi pada saat yang bersamaan juga dia bilang Bapak lebih besar dari aku ini artinya apa anak tidak dapat berbuat apa-apa di luar Bapak gitu nah hal-hal ini khususnya karena di tengah masyarakat kita saya rasa belakangan ini semakin banyak penyimpangan terkait ketuhanan Yesus kealahan Yesus keilahian jadi membuat saya makin tertarik dan menekuni Jil Yohanes ini Pak tapi untuk menambahkan tadi juga Pak Awik saya rasa kita juga perjadian baru tidak berdiri begitu saja Pak jadi kita harus juga memahami seperti tadi Logos pada mulanya Logos pada mulanya Alam Ciptakan begitu banyak paralel dan begitu banyak juga di surat-surat Paulus surat-surat Yohanes sampai Wahyu dipenuhi dengan kutipan dari perjadian lama jadi sangat kaya kalau kita memahami satu story lain tadi atau total teologi tadi kita bisa memahami kelimpahan yang begitu benar-benar mengagetkan kaya sekali limpa sekali jadi Pak Great tadi kan Bapak cerita mengenai paradox yang di Injil Yohanes jadi ada kesulitan kesulitan dalam teologi atau studi Alkitab Bapak tidak menyerah tidak menyerah Pak justru merangsang kita ingin belajar lagi tidak tambah stres Pak sudah stres hidup stres kerja stres di rumah tangga kok masuk ke teologi cari yang stres tadi Bapak bilang kita ingin bertanggung jawab di harapan memiliki pengertian yang benar karena menurut saya teologi itu sangat praktis Pak di semua praktis hidup kita mengalir dari teologi kita tadi Pak Awe juga ada mention orang Kristen atau bukan orang Kristen kita atau Pak Anto tadi mention kita memiliki pemahaman tentang ketuhanan itu diakui atau tidak diakui misalnya orang ateis dia berperilaku dengan pemahaman teologinya dalam kutip bahwa tidak ada Tuhan dunia ini hanya materi karena itu dia gaya hidupnya mencerminkan teologinya itu nah bagi kita orang Kristen berbeda kita tahu dunia ini hanya sementara kita hanya pendatang kita tidak berusaha membangun kerajaan kita di dunia ini kita ingin membangun kerajaan Allah di dunia ini jadi teologi sangat praktis Pak kalau kita mempelajari itu itu harusnya mengubah kehidupan kita kita tidak ingin menguasai firman tapi kita ingin dikuasai oleh firman yang hidup itu yaitu Tuhan Yesus bagi saya itulah goal dari belajar teologi ini Pak jadi bagus ya jadi teologi ini justru mengubah kita Pak Awi kan juga orang bekerja ada keluarga hidup sudah ribet kok mau Galatia Luther segala apa tidak tambah ribet lagi Pak hidup ini iya makanya saya punya prinsip ya Pak ya Tuhan sudah berkati saya sudah cukup jadi istilahnya buat saya itu kalau untuk yang di luar yang kerjaan ya usaha cari cari uang bagi saya sih sebetulnya saya mengakui Tuhan dan berkati saya sudah berkecukupan jadi sekarang ini saya mau kembalikan istilahnya melayani poe terlibat apapun yang pekerjaan Tuhan saya selalu mau karena-karena kita pikir kok kita sudah tua ya tapi kita juga mesti ingat Pak Tuhan Yesus berapa tahun murid cuma 3 tahun setengah tapi kita lihat dampaknya sampai sekarang beribuan tahun jadi jika kita juga tidak boleh excuse alasan wah saya sudah berumur nih tidak juga Yohanes membatis mungkin lebih singkat lagi pakai Tuhan waktunya jadi kita juga tidak bisa ngomong gitu walaupun kita rasa kok saya sudah berumur atau sudah apa tapi jangan saya pikir kita tetap mesti maju tidak pernah terlambat ya itu sih pikiran saya karena secara duniawi harta Tuhan buat saya Tuhan sudah berikan ada cukupan ini ya sudah waktu yang indah Pak untuk kita kan kita tahu ya Pak akhir nanti Tuhan ketemu kita kan Tuhan tidak tanya berapa banyak rumah kamu kan tidak tanya begitu Pak berapa banyak deposito kamu kan tidak juga bukan itu pertanyaan yang penting Tuhan akan tanya apa Tuhan akan tanya apakah kamu sudah melakukan perintah-perintahku itu yang Tuhan tanyakan sama kita jadi maksudnya itu yang saya pakai sebagai itu walaupun saudara-saudara saya tidak bisa memahami saya karena dia merasa lu sudah diberkati gitu kok hidupnya kayaknya mau susah kadang-kadang ke kampung gitu ya mereka manusia rohani bisa menilaikan seperti kitab suci itu sih Pak jadi bagus sih jadi dari Pak Glenn sama Pak Awi kita lihat ada perspektif bahwa teologi firman Tuhan itu mengubah hidup kita tadi Pak Awi bicara bagaimana kita bisa bertanggung jawab kepada Tuhan kalau kita tidak menjalankan perintah Tuhan bagaimana bisa jalankan perintah Tuhan kalau kita tidak betul-betul memahami jangan sampai kita keliru memahami perintah Tuhan nah Pak Awi pasti dalam hidup ini pernah menemukan ayat yang sulit seperti pertanyaan saya kepada Pak Glenn tadi tidak menyerap Pak saya pernah memikirkan tentang manfaat Taurat itu jadi bukannya selalu ada sih Pak tidak menyerah justru itu tantangan yang menarik saya sampai mikir itu sampai berbulan-bulan sebenarnya hukum Taurat itu apa sih manfaatnya akhirnya memikir nah itu saya berpikir sampai berbulan-bulan sampai saya cari sampai ke pakarnya ada yang mengerti PL ini Pak sampai sebegitunya jadi kalau rindang menyerasi enggak sih justru itu tantangan justru menang bumbunya kalau saya bilang ketertarikan kita justru yang kita enggak tahu kita tanya sampai sekarang kalau kadang-kadang ada kesulitan tentang hal teologi-teologi saya juga konsultasi sama teman pendeta juga gitu sih Pak jadi enggak mungkin justru itu menurut saya itu suatu tantangan yang harus kita jalanin dan itu menarik sih menurut saya Pak gitu Pak biasanya orang itu memikirkan masalah hidup berbulan-bulan ini memikirkan betul betul itu betul Pak saya sampai mikir anak saya dulu saya jemput saya kan kita di Amerika sama dia saya lihat dia lagi ngapain dia sampai nyetir terus keningnya sampai berkerut-kerut kita tanya dia lagi mikir mikirin apa mikirin teologi Pak itu yang terjadi begitu puji Tuhan jadi ini sebenarnya adalah hal yang indah karena itu bagi saya ya firman Tuhan itu isi hati Tuhan yang harusnya ya kalau kita memikirkan pasangan kita anak kita isi hati dia itu kita renungkan kita pikirkan pergumulan hidup dia ini hati Tuhan yang Tuhan mau bagikan kepada kita ya terlepas dari apapun saja kita mesti memikirkan hati Tuhan itu sebabnya kita mesti mendalami mempelajari kita ingin mau benar-benar mengenal Tuhan mengenal hatinya Tuhan kepingin apa ya itu yang membuat kita harus bertanggung jawab di dalam studi bukan kita gak berpikir oh saya aus saya minum saya lapar saya makan ini kan too simple yang seperti kita gak ada beda sama binatang tapi kita yang dicipta sebagai makhluk rohani ini mengenal Tuhan mengenal hati Tuhan itu yang dibilang dalam Yeremia 9 itu banggalah karena mengenal Tuhan bukan karena kaya karena kuat karena apa tapi karena mengenal Tuhan Pak Glenn semangat belajar pulang kerja sudah malam ini tantangan semua orang awam macet di jalan jadi sebenarnya kalau kita mau menggunakan waktu tetap bisa Pak misalnya kita berangkat macet kita dengar Pak dengar hotbar kita dengar Bible audio Bible kalau kami misalnya pakai transportasi umum lagi di kereta misalnya kita bisa sambil baca dan kalau kita memperhatikan itu Pak di sekeliling kita juga ada orang lain yang baca tapi bukan kitab kita mereka tekun membaca kita mereka Pak dalam bahasa yang kita gak ngerti aksara yang asing nah kita udah diberikan kitab suci dalam bahasa kita dengan mudah dimengerti kenapa kita bisa malas kenapa kita bisa tadi Pak bilang kalau merasa perlu baru kita konsultasi dengan Alkitab itu sangat disayangkan Pak sangat disayangkan mungkin juga kita harus mulai mengikis kalau ada pemahaman bahwa hamba Tuhan saja yang belajar Alkitab itu saya cukup hari minggu saya cukup misalnya PA itu tidak demikian seharusnya Pak bagaimana Pak Alvan memang betul jadi ya itu ya sayang sekali karena menurut saya identiti kita yang pertama itu adalah sebagai orang percaya kita sebagai ayah misalnya kita belajar sebagai ayah mesti benar gimana misalnya Pak Awis sebagai pengusaha Pak Glenn sebagai karyawan mempelajarikan yang kita punya urusan sebagai suami misalnya tapi kenapa identity kita first identity kita sebagai anak Tuhan kita tidak mendalami betul apa yang kita punya saya suka sebut itu sebagai necessary knowledge pengetahuan yang harusnya ada kalau orang kita tanya Bapak kerja apa saya sudah 40 tahun di dunia kontraktor konstruksi dia sangat mengerti besi kayu semen wah kasarnya dia dimakunin tengah malam pun dia bisa jawab harga besi tapi orang Kristen 40 tahun jadi orang Kristen Alkitab tidak mengerti teologi tidak mengerti hal-hal dasar tidak mengerti lalu bagaimana kita bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan juga tadi Pak Glenn Pak Awis bicara impacting life hidup kita ini ya kan hidup kita gimana kita bisa jalani tanpa di drive oleh identitas kita yang pertama sebagai anak Tuhan itu emang itu sih Pak kita itu memang salahnya disitu kalau kita umur misalnya anak umur 10 tahun kita tahu dia mau masuk kelas berapa tapi kalau kita sudah jadwal Kristen 10 tahun ya itu masih minumnya susu juga dia oke-oke aja itu jadi kayaknya tidak ada satu tingkatan yang untuk rohani itu padahal kalau kita mau ngomong kalau berdasarkan umur berdasarkan kita jadi ke gereja sudah berapa 10 tahun tapi masih dasar-dasar aja kita masih tidak paham itu yang terjadi Pak padahal kalau kita berpikir juga kadang-kadang orang juga diinjilin kasih gereja yang benar mereka juga kayaknya ogah-ogahan karena apa saya bilang kamu kalau cari dokter maunya dokter yang bagus cari sekolah kasih anak maunya sekolah anak yang bagus gereja itu hidup kekal punya urusan kamu kok main-main gitu itu manusia memang gitu masuk dia itu umur sudah 10 tahun di gereja tapi masih minumnya susu gitu loh nah itu yang mesti diinjilin dibangunkan itu tugas Bapak Pak Glenn source untuk belajar sekarang ini kan zaman internet gimana Pak saya ingin menambahkan sedikit Pak silahkan saya source kita juga ada amanat dari Tuhan Yesus untuk pergilah dan menjadikan semua bangsa murid bagaimana kita memuridkan orang lain kalau kita sendiri masih sangat basic itu kita tidak menjalankan secara tidak langsung tidak ingin mematuhi amanat agung itu Pak kalau kita pengetahuan sedikit-sedikit malah ketika berusaha memuridkan mencoba memuridkan malah orang tanya kita gak bisa jawab itu jadi malah bisa mau menjadi sandungan Pak atau malah jawaban kita salah gitu nah kalau source Pak internet memang sangat bagi saya berkat yang besar karena ada sumber-sumber seperti dulu di awal-awal tahun 2000 itu monarchism.com sekarang thegospelcoalition.com begitu banyak resources yang free kalau dia kita bisa baca dalam bahasa inggris itu sangat baik Pak bahkan ada seri komentaris yang dari kejadian sampai wahyu di misalnya thegospelcoalition.com ditulis khusus untuk kesamaan internet ini jadi sangat berkelimpahan Pak kemudian software-software Alkitab yang membantu kita edisi Alkitab yang bisa kita bandingkan di web Bible Hub seperti itu jadi kita bisa membandingkan berbagai terjemahan kemudian tools seperti ada software untuk atau aplikasi untuk kita bisa renting ya menyewa buku itu sangat membantu Pak kalau bisa mention itu namanya saya tidak ada kepentingan Pak tapi perlego.com itu aplikasi atau perlego aplikasinya itu kita bisa saya dapat banyak komentari dapat banyak buku-buku teologi di situ Pak termasuk kamus kamus teologi kamus greek inggris itu jadi bagi orang yang ingin mendalami sangat akses sangat mudah tergantung kita mau disiplin atau tidak dengan waktu kita di tengah banyak distraction dari social media dari gaming bagi orang muda bagi orang tua mungkin berita itu suka mengikuti berita itu kan jadi bahaya juga Pak semua ini kan berkompetisi mengambil waktu kita dari membaca firman Tuhan Pak kemudian mungkin perhalang lain minat baca dan kemampuan baca yang kurang Pak bisa saja dia baca baca tapi tidak mengerti karena dia tidak memahami memiliki proper understanding dari teks yang dia baca penghalang lainnya mungkin ini Pak tadi Pak Anton udah mention budaya perbedaan budaya yang besar antara kita dan zaman Alkitab tapi semua ini bisa diatasi juga tadi banyak resources yang bisa mengatasi perbedaan budaya itu kita bisa pelajari di internet banyak sekali kalau kita cari artikel tentang kota-kota adat istiadat pada waktu itu dan sebagainya dan sebagainya Pak Pak Awi baca apa Pak Awi selain Alkitab saya baca apa baca buku baca tafsiran ada tapi intinya saya sekarang ini memang lebih membandingkan elaborasi Alkitabnya jadi itu yang saya lakukan jadi antara satu surat ini sama surat ini kenapa kenapa nah itu saya mulai menggali dan ada mulai memikirkan gitu loh contohnya kayak Onesimus ya Onesimus orang bilang budak yang kabur gitu Pak jadi kita denger dimanapun baca dimanapun selalu orang bilang Onesimus budak yang kabur jadi akhirnya ditangkep nah itu saya mikirin sebenarnya Onesimus itu ditangkep di luar itu karena apa gitu jadi kayak hal-hal seperti itu saya pikirin sekarang gitu Pak jadi yang dimana saya pikir orang juga gak kepikir menurut saya Onesimus itu bukannya ditangkep bukan jadi kayak hal-hal gitu saya mendalami jadi menggali memikirkan jadi menarik sih coba kita cari kenapanya kenapanya maksudnya hal itu saya mendalami hal itu dan saya membandingkan satu surat dengan surat yang lainnya gitu loh tapi sama-sama suratnya Paulus gitu Pak jadi teologinya kan sama seperti itu Pak Uwi baca bahasa lain selain bahasa Indonesia saya waktu itu melakukan hal-hal seperti itu ya baca komentari bahasa Inggris tapi udah gak semua sih Pak saya gak udah gak kuat ini belakangnya kalau kita duduk nih ya Pak ya saya udah lalui semuanya itu Pak bahasa Indonesia baca-baca udah lama gitu ya Pak ya belakangnya sakit terus gak lama lagi tiap hari baca matanya yang kena-kena Pak karena usia iya karena usia terus gak lama lagi yang terakhir ini Pak ya leher jadi kita baca kan terlalu sering ya saya seneng ya satu kata ya sesuatu yang ekstrim itu memang mesti diperhatiin deh jadi kalau kita baca juga tiap hari tunduk-tunduk gitu ya ini leher juga gak bagus sih Pak jadi cara bacanya gimana sekarang taruh bantal di atas jadi kita taruh bantal di atas kaki kita jadi kita bacanya agak tegak agak tegak nah jadi segala sesuatu tapi ya itulah tubuh kan memang lemah Pak jadi istilahnya ya kita taulah semuanya itu jadi artinya ya karena usia sih Pak jadi sebenarnya ya Alkitab ini sekarang saya lihat Pak ya zaman internet ini Alkitab sendiri sudah banyak versi kita bisa baca ya dulu kan kita cuma tahu saya masih ingat waktu saya kecil itu cuma Alkitab terjemahan baru sama terjemahan lama punya papa saya sekarang kan segala macam ada terus bahasa Inggris bahasa segala Yunani kita bisa akses Ibrani kita bisa akses jadi sebenarnya kalau orang mau sungguh-sungguh untuk mencintai Tuhan betul-betul dia ingin mengenal Tuhan ingin mengasihi Tuhan ya harusnya bukan zaman yang susah buat kita akses gitu dan memang Alkitab mengatakan bahwa kasihilah alamu dengan akal bu segenap akal budimu itu adalah bentuk kita mengasihi Tuhan kita ingin mengenal dia lebih dalam Tuhan yang kita kasih dan bertahun jawab dengan pemikiran kita jadi memang indah ya saya perhatikan bahwa tidak ada orang Kristen bisa bertumbuh rohani tanpa mempelajari firman Tuhan itu tidak ada karena kan bertumbuh kan berarti dia semakin serupa dengan Kristus dia semakin taat kepada Tuhan bagaimana caranya dia bisa bertumbuh kalau dia tidak mempelajari firman Tuhan itu tidak mungkin nah itu sebabnya kan Paulus bilang ya aku menanam Apolus menyiram Tuhan yang memberi pertumbuhan menanam menyiram ini kan termasuk mempelajari Alkitab mempelajari teologi bertumbuh dia semakin serupa dengan Kristus dia semakin memuliakan Allah dalam hidup dia semakin berkenan kepada Tuhan itu sesuatu yang bukan pilihan bagi orang Kristen yang menjadi perlu untuk begini Bapak-Bapak orang Kristen itu merasa saya suka saya lakukan saya ada waktu saya lakukan jadi tidak melihat belajar firman belajar teologi ini sebagai sesuatu yang orang Kristen pun juga seharusnya nah itu sebabnya kenapa saya berdiskusi dengan Pak Awi sama Pak Glenn sebagai orang-orang awam kalau saya berbicara mereka bilang ya Bapak kan hidupnya disitu tapi kalau saya berbicara dengan orang awam yang juga punya pekerjaan punya aktiviti yang lain jemaah di luar sana itu harusnya melihat bahwa iya ini satu panggilan ini satu opportunity tadi kita diskusi juga satu opportunity yang besar kita juga bertumbuh memperoleh kelimpahan tadi Pak Awi bicara banyak contoh juga pemahaman Pak Glenn bicara banyak source jadi harusnya kita itu bukan mau apa enggak harusnya tanda kutip kita tergelincir masuk ke dalam kelimpahan ini masa sih sudah begitu limpa Tuhan sediakan bagi kita bahkan Alkitab saja pun sudah begitu limpa kalau kita bertemu dengan para misionaris misalnya mereka itu ada yang dimana itu saya lupa selama 21 tahun misionaris itu berkotbah hanya dengan 2-3 pasal dari kisah Rasul atau Timotius lalu berapa 10 pasal dari Injil Lukas itu pun dia dapatkan dengan tulis tangan buku tidak ada Alkitab saja yang lengkap tidak ada bayangkan dengan itu saja dia berkotbah dan mungkin suatu hari Jemal bilang sama dia maaf Pak kami bosan Bapak kotbahnya bola-bala itu misionaris bilang saya juga bosan dia cuma punya itu Alkitab yang dia punya tulis tangan itu saja jadi kita orang Kristen ini gak mengerti ya kelimpahan yang Tuhan beri kepada kita di rumah kita Alkitab dari paling kecil kayak semut sampai yang paling besar ada semua laptop setiap HP ada begitu banyak kelimpahan source dan macam-macam yang kita bisa baca renungan dan seterusnya sayang sekali sebenarnya kalau kita tidak belajar Pak Glenn kapan akan berhenti belajar tidak mau berhenti ya kalau sudah tutup mata Pak kalau sudah tutup mata atau sebaliknya pertanyaannya mau masuk sekolah teologi tangguh sudah belajar di sini sekalian nyemblow iya Pak pertanyaan yang kedua tadi ya Pak ada keinginan Pak untuk lebih mendalami tadi Pak Anton bilang sudah tanggung gitu tapi tentu saja kita mencari pimpinan Tuhan pada awal ini ada komitmen-komitmen yang harus kita penuhi apa yang harus kita lakukan dan sebagainya mimpi apa Pak mimpi studi apa yang Pak Glenn belum capai dalam belajar teologi masih kepengen apa Pak yang Bapak ingin capai dalam belajar teologi mungkin kalau bisa bahasa Grika Pak oke kalau bisa lebih teknis gitu ya memahami bahasa-bahasa kalau Ibrani saya rasa terlalu umur kita saya sepertinya sudah tidak kuat Pak tidak kuat ya itu hafalan semua itu ya ya bahasa Grika tapi di atas semua ini Pak kita menurut saya kita juga pernah menyadari ada danger bahwa kita jadi sombong Pak oke bagus Pak silahkan Pak pengetahuan Pak Luz bilang ya pengetahuan membuat kita jadi sombong tapi kasih membangun gitu ya jadi selalu ada danger menasa lebih tahu gitu misalnya simpannya misalnya dengan istri gitu kita lagi oh kan saya yang lebih ngerti saya yang lebih ngerti dari kamu jadi kita memang harus selalu tadi bukan untuk menguasai firman tapi bertumbuh untuk dikuasai firman untuk mencintai Tuhan sentralitas injil itu harus terus ada di hati kita kita pendosa yang sudah diselamatkan oleh anugerah ini diberi privilege yang begini besar adalah untuk mencintai Tuhan kita harus humble dan semakin kita membaca mungkin bisa saya tambahkan kita semakin mencintai Tuhan Pak kita semakin ingin tadi Bapak menyerah tidak Pak kita karena kita ingin mengenal mencintai Tuhan ingin menyembah dia walaupun demikian saya harus katakan tentu banyak sangat banyak yang kita ketahui dan terlalu sedikit yang saya lakukan Pak masih begitu banyak kesalahan kejahatan masih begitu berdosa Pak dan semakin menyadari itu sekarang hampir pusat kalau Pak Awi masih dikasih kekuatan sama Tuhan kepengen selain surat Paulus kepengen di dalamnya apa Pak? scale barangkali yang menarik ya kalau saya dikasih kesempatan mungkin saya ke injil ya Pak tapi ya poin saya sih yang penting ya seperti Pak Glenn ngomong ya kita memang mesti mempraktekkan yang paling utama karena kalau kita ngerti surat pun kekayaannya itu gak habis-habisnya karena dimana Paulus juga pernah berkata orang seandainya kita punya pengetahuan semua pengetahuan ya bisa benubuat memiliki iman yang bisa memindahkan gunung ya itu Paulus sendiri dia ngomong kalau saya punya karunia seperti itu pun enggak kalau saya gak punya kasih itu percuma nah jahal-jahal itu ya kita jadi mempraktekkan seperti kalau kita tadi yang Pak Glenn ngomong benar ya kita bisa sombong gak bisa tapi saya bersyukur ada surat yang setiap minggu lewat di dalam hati saya yang berkata jangan menganggap dirimu pandai nah itu juga ya itu ya di amsal ada tapi di surat saya juga ada gitu loh jadi artinya ya kita selalu diingatkan jadi kita jangan berteologi tapi kita gak mempraktekkan itu nothing ya gak ada pun nanya jadi kita justru saya pikir fokus kita itu yang ke depan ini lebih banyak mempraktekkan gitu loh jadi hal-hal itu baik gitu loh selalu kita makanya kalau kita punya firman enak kalau misalnya orang yang sama istrinya juga bertengkar kalau dia tiap minggu dia baca janganlah engkau berlaku kasar terhadap istrimu nah itu kan dia langsung kita gak boleh kasar kita gak boleh kasar sama istri itu kan di surat kalau segar jadi itu satu kekayaan yang gak ada duanya saya pernah usaha saya lagi namanya usaha kan pasti ada sepinya juga ya krisis gitu tapi misalnya bisa ngomong sama keluarga bahwa ya kita tahun ini memang gak dapat berusaha tapi bersyukur banget kita dapat satu surat gitu loh pak jadi saya dapat surat itu setahun itu cuma satu doang kecuali surat pemahaman sampai saya bisa tahu ini surat isinya apa itu juga cuma dasar loh pak maksudnya itu juga perlu waktu satu tahun dan itu menurut saya itu satu berkat yang gak ada duanya gitu loh pak kalau pak Glenn pak awi pasti dengar dari korban saya seringkali saya bersyukur ya saya hidup itu dengan firman benar-benar yang Tuhan Yesus katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman jadi saya salah satu doa yang sering saya doakan adalah Tuhan beri saya firman karena-kadang saya secara spirit itu kan kita bisa mengalami secara spirit itu down lemah gitu ya saya lihat Tuhan beri saya firman dan ketika Tuhan berikan kepada saya firman itu saya sangat semangat dan kadang-kadang misalnya naik mimbar hari minggu gitu ya Tuhan saya hari ini sangat lelah sekali Tuhan saya gak ada kekuatan untuk bicara di atas mimbar tapi Tuhan kasih firman dan setelah itu di atas mimbar berapi-api lalu orang merasa kok tadi papa begitu semangat saya kurang istirahat firman jadi setiap hari itu firman beri saya firman untuk melayani beri saya firman untuk mengasihi beri saya firman untuk mengampuni beri saya firman untuk membimbing anak-anak untuk istri dan seterusnya menghadapi bermacam macam kesulitan dalam pelayanan jadi saya tidak bisa membayangkannya kalau saya punya satu kehidupan yang tidak ada firman dan itu imply apa imply hal yang very simple saya mesti ngecek bahasa inggrisnya jangan sampai saya keliru memahami terjemahnya betul apa enggak ya itu berarti apa dari situ mesti setelah kita kita mesti jalan untuk belajar jangan sampai kita keliru memahami konteksnya dan seterusnya jadi betul-betul ya yang Tuhan Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari firman itu yang saya hidupi selama ini untuk menjalani hidup setiap hari ya kasarnya ya kalau enggak ada firman dia enggak bisa hidup tapi kita bersyukur Pak di gereja kita ini ya sering banyak ada seminar ya ada speak lah jadi itu kita sangat enggak ada alasan kita itu enggak bisa bertumbuh menurut saya itu kesempatan belajar iya Bapak suka mengadakan ada seminar selalu enggak lama ada seminar itu semua Bapak kan udah lakukan udah baik ya jadi itu kesempatan buat kita sebenarnya yang Bapak lakukan itu kan kalau kita mau hitungnya kalau orang orang awam pun kalau dia mau hitung untung ruginya kita enggak bilang secara rohani aja orang tuh kalau kita mempelajari satu buku itu kan orang juga waktunya mau berapa lama tapi kalau kita dijelasin diseminarkan kan sebenarnya dari waktu aja kita udah sangat diuntungkan jadi kalau misalnya ada hal-hal seperti seminar atau apapun kalau kita enggak ikut menurut saya itu satu kerugian Pak Glenn apa pesan Pak Glenn untuk teman-teman di luar sana membaca Alkitab seperti tadi kita sudah perbincangkan saat bermanfaat Pak karena itu sediakanlah waktu kita harus ada plan kita tidak akan tiba-tiba saja mencintai Alkitab kita harus ada usaha apapun itu kita lakukan harus ada usaha harus ada planning nah kita sediakan waktu tidak mungkin tidak pasti kita ada waktu sesibuk-sibuk sibuknya orang itu saya yakin dia ada waktu mungkin mulai dari 15 menit 20 menit tapi bertambah bertumbuh kita tidak menjudge berapa satu jam harus satu jam tapi ada pertumbuhan semakin hari semakin banyak semakin hari semakin sering dan rutin mungkin itu Pak jangan lewatkan tadi kesempatan belajar firman karena membaca firman itu pertama-tama kepada umat Pak bukan kepada pribadi jadi kita membaca firman dalam konteks umat jadi kita harus ada cek di gereja jangan kita membaca bertialogi sendiri kemudian kita biasanya error-error dari situ Pak betul dia pikir dia paling pintar tadi dia mulai mengembangkan kreasinya sendiri Pak kita sudah menerima heritage warisan yang begitu kaya dalam khususnya tradisi reform gunakan kesempatan sebaik-baiknya Pak ada seminar jangan lewatkan kebaktian minggu tentu saja ada PR dan sebagainya terima kasih Pak Awi ada pesan saya rasa dengan kita diskusi ini saya minta saudara-saudara kalau bisa ya kita intropeksi diri kita kita memang tidak suruh pindah-pindah gereja tapi coba kita berpikir kita bertumbuh tidak di gereja kita pindah-pindah gereja itu boleh tidak sebetulnya boleh tapi harus digumulkan dengan serius jadi artinya kalau saya minta saudara-saudara yang bukan di dalam ini ataupun dimanapun kalau merasa termasuk di kita juga tidak apa-apa sih coba cek balance ya bahwa kita bisa bertumbuh tidak kalau kita tidak bisa bertumbuh saya kira kita harus berdoa serius apakah kita mesti seperti tadi saya ngomong kalau kita cari dokter-dokter yang baik jangan jangan main-main karena zaman sekarang orang gampang bikin youtube bikin tiktok kalau kita tidak punya teologi punya firman Tuhan yang kuat kita gampang diombang-ambingkan seperti Kristen progressive lah baru-baru waktu lalu terus ada lagi macam-macam ada lagi pengajaran yang Kristus bukan Tuhan sepenuhnya jadi itu kan hal-hal itu kan bikin berbahaya jadi kita harus berpikir hal yang terpenting dalam hidup kita itu apa itu ya tolong saudara-saudara bisa merenungkan kerohanian check and balance bahwa saya ini bertumbuh tidak di tempat sekarang ini jadi artinya gereja itu mesti betul-betul mengajak kita mendalami firman Tuhan dengan setia dan kita sendiri secara pribadi mendalami firman Tuhan kita memperoleh komunitas yang tadi Pak Glenn bilang yang mendorong kita untuk mempelajari firman yang bertanggung jawab dan seterusnya terima kasih Pak Glenn Pak Awi untuk waktunya bersama-sama sampai berjumpa lagi di dalam seri podcast yang lain Truth and Love Tuhan Memberkati Terima kasih